Kita akan satu jam ini kita akan ngomongin soal data science Khususnya menggunakan orange gitu ya Tapi sebelum mulai terlalu jauh Ini kalau saya ada masalah di suara tolong dikasih tau di chatting ya Tapi kayaknya seharusnya aman lah Saya akan share screen Oke Oke Sebelum terlalu jauh saya kasih lihat ini dulu lah paper saya Ini paper masih di submit Nanti saya kirim pakai di chat lah Minta maaf kalau ada item-item sebelah kanan itu Saya lagi monitoring chatting nih sebenarnya Oke ini papernya Baru di submit Lagi direvisi abis di protes abis-abisan nih paper Ya salah Jadi ini contoh real aja Saya sedang membandingkan Saya kebetulan juri Satu Indonesia Award Jadi ini Satu Indonesia Award Kalau Anda pengen tau Satu Indonesia Award itu apa Bisa dilihat disini Satu Indonesia Indonesia.com Di belakang Satu Indonesia.com ini adalah Astra Jadi kayak CSR nya Astra Jadi Corporate Social Responsibility nya Astra CSR nya Astra Dan mereka Dan mereka Ngasih award buat anak muda-anak muda yang inspiratif Loh kok keluarnya kayak gini sih Nih Nggak beres sih Kok kayak gini Wah kacau ini Keridirek ini kenapa Satu Indonesia.com Keridirek ya kenapa ya Wah Jadi ini Satu Indonesia Indonesia.com ini Ini yang menerima award nya Ada beberapa yang menerima award Setiap tahun ada sekitar Belasan orang lah yang menerima award Bisa di klik disini Satu Indonesia Award nya Dan Anda bisa lihat Makhluk apa itu Tapi intinya adalah orang-orang muda Yang inspiratif Dia dapet award Nah jurinya Kebetulan Orang-orang bagus juga Ini jurinya Pak Emu Salim Ada Pak Vasli Ada Bu Puni Ada Bu Nila Mana dia Eh itu Ono Nah ini ada Bu Nila Muluk Jadi jurinya kira-kira kayak gini Ini ada Pak Azul Ada Mbak Dian Ada Mbak Billy Bun Dan sebagainya Tapi yang penting Adalah yang nerimanya ini Ini orang-orang muda yang bukan main sih Dan karyanya dasar-dasar semua Nah Yang jadi masalah Dari Satu Indonesia Award ini adalah Yang Mengajukan nominasi Jumlahnya puluhan ribu Jadi dan harus Diavaluasi dalam waktu Sekitar satu minggu Jadi sembilan puluh Jadi dari puluhan ribu Ke sembilan puluh Dilakukan dalam waktu Semingguan Nah itu yang stres Jadi akhirnya Saya iseng eksperimen Pakai machine learning Jadi mereka AI ya Jadi saya membandingkan Ini judul papernya adalah Membandingkan machine learning Dengan manusia Dalam Penjurian Satu Indonesia Award Kira-kira gitu Gana sih kurang ajar Tapi intinya sih Intinya adalah Hasilnya Ini gak ada ya Oh harus saya revisi berarti Ini Tapi intinya adalah Oh ini Ini nih Were compared and found to be similar Itu dia yang keren Jadi antara mesin Ya ntar saya share ya Habis ini Kalau gak sekarang aja saya share ya Langsung penasaran aja pada Ada yang direct langsung Oke Saya share ke anda semua Tapi ini paper belum publish ya Masih direvisi nih Mungkin dua hari lagi lah Saya submit beneran Udah di accept sih Udah diterima papernya Cuman masih belum Confirm publish Oke Bentar Dokumen ITTS ITTS Research Paper Ini dia Oke Itu papernya saya kirim Jadi anda bisa Lihat lah papernya Tapi intinya itu Disini ada Algoritmanya Ini pakai orange Saya Jadi ini contoh Penggunaan orange Untuk membandingkan Hasil Penjurian Juri manusia Sama mesin Yang keren adalah Input filenya Text itu Jadi semuanya Filenya text Jadi kan Waktu kita submit Buat Masukin Indonesia Award Itu bentuknya text Dan juri Masihnya angka Angkanya 1379 lah Nah ini kita harus Bandingin Harus Harus Dan Ini Apa Teman-teman Tempo Sudah mengarsip Selama 10 tahun Jadi kita punya data Selama 10 tahun Dari arsip itu Kita bikin model Dan kita bisa prediksi Akhirnya Beres ya Sudah kebayangkan Contoh yang real lagi Supaya kebayang Namanya machine learning Itu seperti apa Contoh yang Lagi yang sering saya pakai Adalah inilah Apa sih namanya Google Maps Maps Google.com Ini Google Maps Ini yang paling Oh kalau enggak ini dulu lah Jangan Google Maps langsung lah Paling gampang inilah Kalau Anda masuk ke sini Bukalapak Toko-toko online lah Bukalapak Tokopedia Shopee Dan sebagainya Wih ada yang bocor ya Jadi Bukalapak Dan teman-teman ya Pertanyaannya Ini nih Kalau kita masuk toko online Pasti ada iklan ya Nah ini kayak gini nih Ada iklan Rekomendasi buat kamu Gitu Ini kelihatan si Ono Elektronik banget ya Yang dicarinya Kabel Parah banget Mungkin dicari kayak ginian Pertanyaannya Pertanyaannya Silahkan tulis di chatting Jawabannya ya Pertanyaannya dari saya Silahkan tulis di chatting Jawabannya Pertanyaannya Sederhana aja Iklan setiap orang Akan sama atau beda Silahkan tulis di chatting Beda Semua orang tahu itu beda Pertanyaan kedua Bagaimana caranya Si toko online Membedakan iklan setiap orang Lewat apa dia bedainnya Kenapa bisa beda setiap orang Pakai AI Datanya data apa yang dipakai Buat AI Profiling Data apa Nah ini Mbak Ini Mas Vita Mbak kayaknya History Itu yang benar Jadi Sebetulnya dilakukan adalah Proses mata-mata ya Mudah-mudahan Anda semua sadar Bahwa Nah Machine Learning AI Dan teman-temannya Itu Hanya bisa hidup Kalau kita melakukan mata-mata Tadi Kalau Anda baca Paper Satu Indonesia Award saya Itu Kita melakukan mata-mata Sebenarnya bukan mata-mata sih Arsip Arsip dari Apa Formulir-formulir yang dimasukkan Sama Puluhan ribu peserta ini Selama 10 tahun Dengan nilai-nilai jurinya Itu Kita pakai Buat jadi model Buat regresi Gitu ya Jadi Kita butuh Proses mata-mata sih Sebenarnya Buat AI itu Supaya jalan Ini juga sama Di Machine Learning Eh di Machine Learning Di Toko Online juga sama Mereka mencatat Kita search apa Segala macam Kemudian dia Akhirnya melakukan profiling Ono itu manusia apa sih Contoh Kalau yang itu Udah iklan udah jelas ya Profilingnya bukan hanya disitu aja Seringkali Proses ini disebutnya Kayak user experience ya UX User experience Misalnya kita nyari Oh bisa ya aja ya Nyari amplifier Gitu ya Amplifier Oke Kita nyari amplifier Nah ini Ada amplifier Kalau kita klik sembarangan Salah satu aja Diklik Saya klik sembarangan Kita bisa masukin keranjang Kita beli Dan sebagainya Biasalah Yang penting bukan itu sebenarnya Kita turun ke bawah sini Nah Ini Lewat Nah ini dia Ada barang terkait Di sini Ini sebenarnya Kalau ada di dunia-dunia itu Namanya asosiasi ya Ini barang terkait Nah Kebetulan saya Berapa Dua tahun Tiga tahun yang lalu lah Ketemu sama IBAM Di Dignas Jadi Dignas waktu itu ada pertemuan Soal artificial intelligence Soal AI Buat dunia pendidikan Salah satu yang diundang Adalah IBAM ini IBAM itu waktu itu Posisinya adalah Vice President Bukalapak Urusan Machine Learning AI dan sebagainya Nah terus IBAM bilang Ini Barang terkait ini Ini AI juga Jadi hampir semua Itu AI sih sebenarnya Nah ini AI juga Jadi dia ngeliat Oh Orang yang beli ini Juga akan ngeliat ini gitu Terus dia tawarin Akibatnya apa yang terjadi Dan dia cerita Tanpa Barang terkait ini Perputaran uang Di Bukalapak Udah belasan triliun sih Itu Bukalapak Kan bukan nomor satu Di Indonesia ya Kan salah satu Nomor satunya kan Apa sih Topet kali ya Topet atau Shopee kali ya Nomor satunya Bukalapak kan bukan nomor satu Bukalapak aja Belasan triliun Per bulan Duit yang muter Ditambah sama ini Pas dia tambahin Kayak makhluk ini Perputaran duitnya Jadi tambahan Berapa ratus M lagi Jadi Semua ini dibuat Supaya Kita Kalau di dunia Toko online ya Kita jadi beli-beli banyak sih Jadi Dia akan melakukan profiling Si Ono sukanya apa Ditawarin Apa yang Ono suka Kira-kira gitu Dan kalau Orang-orang Startup bilangnya User experience lah Apalah Jadi kalimat yang dipakai Sopan Tapi sebenarnya Prosesnya adalah mata-mata ya Mata-mata Udah gitu Klasifikasi Atau profiling Itu Semua klasifikasi Udah gitu Dikasih informasi yang cocok Dan ini juga terjadi Di semua sih Di Google Di Whatsapp Di Facebook Apa semuanya Sama aja Kayak gitu Prosesnya Udah sih ya Oke Nah Udah mulai kebayang Kayak gini Kita masuk lagi Ke ini Ke sini lah Google Map Ini ya Ini paling gampang Kita bisa Lihat ini Eh sorry Salah Ini layer Kita lihat traffic Nah ini Pasti tahu ya Ini traffic Ini kan Yang hijau Berarti lancar Yang merah Macet Ada Buat zoom innya Oh ini dia Zoom innya ketutupan Zoom out Zoom out Oke Ini Kelihatan banget Kebonjuruk Ke arah Tanggerang Macet nih Disini Macet Gitu ya Ya pokoknya Ke arah-arah Luar Jakarta Macet semua nih Kacau ya Kelihatan banget disini Keluar Jakarta Kalau pagi-pagi Kebalik Ke arah Jakarta Macet Kalau jam segini Dari Jakarta Keluarnya Macet semua Tapi kelihatan Ini prosesnya Klasifikasi Kalau di dunia Machine Learning Klasifikasi Pasti kebayang lah Klasifikasi Pertanyaannya Silahkan tulis di Di chatting Bagaimana si Google Map Tahu bahwa itu Macet Dari mana dia Tahunya Silahkan tulis di chatting Matang loh Kok Google tau Prediksi Salah Aktivasi Aktivitas HP Ya bener Smartphone Bergerak lambat HP Bener Jadi anda semua Mudah-mudahan sadar ya Bahwa Handphone anda Itu jadi Mata-mata kita Ke Google ya Mudah-mudahan Tidak sakit hati Jadi Jadi sama Prosesnya ada Mata-mata semua Jadi proses Yang namanya Machine Learning AI Itu mata-mata Nanti Kalau Karena handphone Yang lapor Biasanya sering disebutnya Internet of Things Karena Things Yang lapor Ke servernya Google Bukan orang Yang lapor Kalau tadi Waktu di Toko online Kan orang Yang lapor Searching Segala macam Baru sadar ya Bahwa selama ini Kita di mata-mata Hehehe Kasian Tapi itu emang Prosesnya gitu Dan ini Jadi masalah besar Di undang-undang Privacy Sama Data Protection Yang lagi dibikin Di DPR Sekarang Jadi DPR kan lagi bikin Undang-undang Privacy Sama Data Protection Dia pengen Supaya Privacy Orang Dijaga Gak boleh Sembarangan Lah Orang Kita dimata-mata Sama startup Matang dah Kalau saya udah Ketawa-ketawa doang Ya udah Lu bikin aja Lu aturan Tapi kenyataannya Kita di Kalau mau jadi Juga susah Nangkepnya susah Asal tau aja Oke Ini udah kebayang Data IKTP Aman gak pak Ya Servernya ada Di luar negeri Katanya Terserah Oke Sekarang kita lanjut Jadi udah kebayang ya Jadi kita udah Lihat yang namanya Klasifikasi Oke Nah tapi Sebetulnya Yang namanya machine learning Punya kemampuan Lebih dari klasifikasi Satu lagi adalah Bisa melakukan prediksi Coba kita lihat Prediksinya seperti apa Oh sorry Proses mata-mata dulu ya Ini kita bisa lihat Ke your timeline Oke Saya masuk ke timeline saya Dia Kita bisa lihat Dia nyatetnya Sejak kapan Gitu ya Ini ada Timeline nya Dia bisa lihat Saya sudah kemana aja Ini saya sudah kemana aja Selama ini ada catatannya loh Jangan khawatir Hehehe Dari tahun berapa Tahun 2009 Sampai 2021 Ya Kecatat semua Jadi saya keliling Indonesia lah Ada di Sri Lanka Di Thailand Apa segala macam Di Australia Di segala macam Ke Arab Ini ke Jeddah Mekah Madinah Sama ini lagi Berenang sama ikan hiu Dicatat Oke Percaya kan Saya berenang sama ikan hiu Percaya loh Harus percaya Bohong ya tang Ini bohong Ini saya lagi Nge-hack google nih judul Oke Sekarang saya kasih lihat Dia nyatut Bukan hanya sekedar ini aja Ini saya Klik aja sembarangan ya Tanggal 4 November Saya kemana Bisa kita lihat disini Ini 4 November Ini tanggal 1 November Kemana Dicatat Dan Kita semua dicatat Jangan khawatir Ini kelihatan muter Jakarta Ini Parah banget Ini hari Ini kemana Ini kelihatan Kemana aja Parah Berarti bisa melacak Si Doi kemana aja Ya bisa Tapi kan harus Dapetin username passwordnya Google Gmailnya dia Gitu Bisa sih Gitu ya Oke 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 Beres kan Bisa kelihatan aja Jadi dan ini dicatat Sama Google Dan ini jadi Dasar buat Google Melakukan Proses Perdukunan Jadi dia bisa Menebak Kira-kira tanggal sekian Akan terjadi apa Gitu bisa nebak Ini udah proses dukun Tadi prosesnya Klasifikasi ya Jadi macet atau lancar Itu klasifikasi Sekarang kita lihat Proses dukun Oke Coba kita lihat Perdukunannya Google Gima Dan ini nanti Saya akan praktekan Pake ini ya Pake Orange Oke Untuk perdukunan Kita misalnya Jalan ke Tangerang Paling gampang Tangerang lah Tangerang Jakarta Dekat soalnya Oke Direction Dari Tangerang ke Jakarta Paling gampang Your location Ini Tangerang Jakarta Ini sekarang ya Dia udah saranin Kalau sekarang mau ke Jakarta Dia sarannya lewat Airport Terus lewat Tol Apa Ancol Baru nyampe Ke rumah saya Ini rumah saya disini Kalau Anda mau ngirim paket Parcel Silahkan Oke Nah Kenapa gak lewat Sebelah satunya lagi Lewat yang sini Oh tetep tidak Rekomen Nembusin yang ini gak Rekomen Macet Sininya Ini monas ya Macet Oke Nah tapi saya akan Ini kan kondisi sekarang Ini bukan Kalau kondisi sekarang Namanya bukan ngeramal Ini kan dia udah tau Kondisinya macet dimana aja Sekarang ya Dia bukan ngeramal Dia kondisi sekarang Sekarang kita ganti liftnya Depart at Saya ganti Ini masih 7.20pm Saya ubah ke 7.20 pagi AM ya 11.9.8.7.20 pagi Tapi hari rebuk Hari ini Jadi ini Ini namanya bukan ngeramal Ini mah Sejarah Tadi pagi Macetnya dimana Di Lipo Di Lipo Mall Puri Macet Ya normal lah Oke Sekarang kita lihat Ini kan tanggal 24 Hari rebuk ya Coba kita lihat Google Map jadi dukun Kita lihat tanggal 25 Besok Pagi Tolong perhatikan Macetnya beda loh Walaupun di Puri juga Tapi macetnya beda Sama yang tadi Sekarang kita lihat Ini hari kemis ya Tanggal 25 Ini belum kejadian Saudara-saudara Ini namanya dukun ya Karena belum kejadian Ini tanggal 25 Kita lihat tanggal 26 Dua hari lagi Di Tolong lihat macetnya Oh macetnya masih Masih hampir sama macetnya Gak beda jauh Macetnya hampir sama Ini hari Jumat ya Macet tidak beda jauh Sama hari kemis Coba kita lihat lagi Hari Sabtu Beja Langsung lancar Di jam yang sama Tahir Sabtu Lancar Hari Minggu Ya pasti lancar lah Masih pada tidur semua orang Lancar Oke Tapi dia gak rekomen Lewat situ Oke Coba hari Senin Tanggal 29 Masih berapa hari lagi Kedepan ini Udah Dukun gila Ini udah bisa ngeramal Hari Senin tanggal 29 Nah coba kita lihat Macetnya seperti apa Mampus macetnya kan Gila macetnya udah Jadi Ini adalah Dua proses utama Yang dilakukan Soal machine learning Satu klasifikasi Satu lagi Dukun Dua-duanya Dukun sih sebenarnya Beres ya Anda harus ngerti dulu Bahwa Fungsinya machine learning Segala macem Adalah Dukun Nah sekarang Hari ini saya akan Kasih lihat yang namanya Orange 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 Oh salah Bukan orange yang ini ya Sada-sada Maaf Orange Kurang lengkap Ngetiknya Ini orange Data mining Nah ini yang mau kita lihat Ini Kita bisa bikin program Untuk melakukan Apa yang dilakukan oleh Google dan teman-temannya Tapi kita makanya Programnya Maka Grafik ya Ini free Jadi ntar Kalau anda Mau Apa sih Mau ngedownload Bisa klik ini download Jadi Kata kuncinya Orange data mining Oke Nanti dia ngasih Referensi ke Orange data mining.com Download Oke Ini ada Windows Ada Mac OS Ada Linux Jadi bisa di download free Nah Materinya Bisa dapat dari mana Materinya sih Saya kasih hari Saya cuma punya waktu Sekitar 30 menit lebih Jadi gak akan bisa Ngasih semua materi Hari ini Cuman teman-teman Bisa Kan ada Workshopnya ya Jadi harusnya Anda bisa lah Nanti ngikutin dari Workshop itu Tapi Sebenarnya Ilmunya bukan hanya Pakai Saya lagi nyari Kuliahnya langsung ya Tapi kalau yang ini Gak ada Sorry Internet safety Cyber security Operating system Ya Ketutup lagi Gue Come on Ya Oke Jadi kuliahnya Anda bisa Lihat disini Oke Cuman nanti Kalau yang ini Gak ada gurunya ya Lu belajar sendiri Kalau disini Kalau di bisa AI kan Ada gurunya Jadi hidupnya Anda enak lah Kalau yang disana Oke Kalau yang ini Contoh Kalau tanpa guru Saya copyin aja URL-nya ya RNN neural network Bisa Pakai orange Orange ada Fasilitas buat Neural network Cuman Kalau pengalaman saya Iya sih ya Ini pengalaman ya Neural network Sama bukan neural network Kadang-kadang Saya sering pake Three random forest Segala macem Lebih cepetan Three random forest Dan lebih presisian Three random forest Dan temen-temennya Kadang-kadang Neural network Itu kerennya doang Cuman lemot Udah gitu Gak presisi juga Jadi kalau boleh saran sih Kalau pun maksa Pakai neural network Dites dulu aja sih Tapi rasanya Bukan RNN Yang ada CNN Kalau gak salah Harus lihat lagi Lupa Oke Ini materinya Jadi bahasa pemrograma Yang dipake Ada beberapa Ada orange Ada R Ada python Ada tensorflow Ada keras Dan sebagainya Di kuliah yang ini Cuman Supaya buat pemula Masih enak Hidupnya Saya akan banyaknya Pake orange Supaya Semua orang gampang Kalau udah pake python Segala macem Pingsan soalnya Perusannya Python tensorflow Itu udah Bisa Kadang-kadang kita Gak dapet ininya ya Gak dapet Jiwanya Kita udah tenggelam Urusan titik koma lah Apalah Parah Jadi mendingan orange Kemana-mana sih Kalau buat Dan ternyata saya bisa bikin Paper jurnal juga sih Sebelum terlalu jauh Saya kasih lihat Satu lagi Paper saya Ini Ini kemudian yang minta BPK Badan penguas keuangan Republik Indonesia Jadi ini kira-kira Kayak gini Judulnya Transformasi digital Yang didorong COVID-19 Ini nanti Kalau gak ini Saya attach sekarang lah Oke Send file Bentar Paper BPK Oke Paper nya lagi dikirim Chatting Jadi anda bisa lihat di chatting Oke Nah Kira-kira Yang disini adalah Waktu itu jadi BPK Minta Saya presentasi Segala macem Intinya Bukan saya aja sih Banyak Kebanyakan sih Bekas menteri sih Kalau Siono kan Masih rakyat biasa aja Intinya sederhana aja Badan penguas keuangan Pengen mengawasi Hasil Program pembangunan Seperti apa Jadi Badan penguas Penguangan Tidak hanya pengen Mengaudit Kuitansi Tapi dia pengen Mengaudit hasil Pembangunannya Seperti apa Berhasil gak sih Gue kasih duit Jalan kagak Pembangunannya Gitu kan Yang bener kan Emang harusnya gitu Bukan yang diaudit Kuitansi Cuman kan sekarang Yang diaudit Kuitansi Udah gitu bikin Kuitansi bodong Dan sebagainya Udah Di luar cerita Tapi intinya Akhirnya adalah Yang makhluk yang ini Ceritanya Saya Gedein aja Oke Nih Gini ya ceritanya Jadi Ini presiden Sebelah kanan Ada presiden Menteri Direktur Manager CEO-nya Startup Dan sebagainya Di sebelah kanan Sini Dan mereka Pengen Ngasih Program pemerintah Yang baik Buat rakyat Kalau di startup Namanya customer Juni Ada user experience Segala macam Ada UX Dan sebagainya Itu dari CEO Itu dari CEO Untuk customer Presiden Buat rakyat Dan untuk proses itu Supaya Lancar Kita perlu melakukan Klasifikasi Rakyat ini Butuhnya apa sih Yang cocok buat rakyat Seperti apa sih Dan kalau bisa Forecasting ke depan Jadi program apa Yang cocok Dan kalau program ini Di implementasi Misalnya Rakyat ini Tambah pinter Atau enggak Misalnya Tambah kaya Atau enggak Gitu lah Kira-kira ya Jadi Untuk itu Kita perlu Mematamatai rakyat Tapi itu Kalimat yang terlalu Vulgar Kalau mata-mata Barangkali ya Jadi kita perlu Dapetin data Kegiatan rakyat Seperti apa Data itu kan Sebenarnya sudah ada sih Di kementerian nembaga Selama macam Kan punya data-data Banyak juga Tentang kegiatan Masyarakat itu ada Terutama di Kementerian dalam negeri ya Kan mereka Datain segala macam ya Jumlah Apa Penduduknya kayak gimana Income-nya seperti Data itu ada semua Dan Bank Indonesia juga Lebih dasyat juga sih Mereka juga Minta data ke Startup-startup Transaksinya seperti apa Jadi sebenarnya Pemerintah punya data Seperti itu Karena data yang besar Banyak banget Masuklah ke Big data lah Kira-kira di ujung Sebelah sini Jadi ada sensor Masukin data Nah Sekarang urusannya Machine learning Sama Artificial intelligence Deep learning Segala macam Yang dikerjakan Sama teman-teman Data science Data analis Ujungnya adalah Forecasting prediction Forecasting prediction Itu urusannya Dukun ya Ngeliat ke depan Klasifikasi Itu Buat yang tadi Dan ini dikasih Masukan ke presiden Sebagainya Kira-kira kayak gini Cerita Cerita gedenya Seperti ini Contoh real Yang saya kasih Tadi adalah Itu tadi ya Kita bisa Nilai Apa Penjurian Saya mau jahil Sebenarnya Dari pengalaman yang itu Saya lagi pengen Menilai Kinerja Kabinet Sama aja Prosesnya Gitu Beres ya Oke Sudah kebayang Ini sudah saya upload Jadi bisa Anda Baca-baca Tapi ini Ceritanya panjang Bukan hanya itu Oke Sekarang saya akan Sudah kebayang Pola fikirnya Seperti itu Sekarang saya akan Masuk ke Orange Orange-nya sudah saya jalanin Ini orange Kalau sudah jalan Penampilannya kayak gini Cuman kalau Anda Nginstall orange Apa adanya Ya ini ada kotak hitam Sebelah kanan Ini ada kotak hitam Ini saya lagi monitoring Chat Jadi chatnya Jadi kotak hitam Di sebelah kanan Dia minta maaf ya Jadi kalau di kanan Ada kotak hitam Itu Chat Saya lagi monitor Jadi kalau Anda ngechat Saya bisa baca Cuman akibatnya Di zoom Anda Kelihatan hitam Di sebelah sonanya Jadi yang kanan bawah Itu kotak hitam Chatting Kalau ada pertanyaan Silahkan di chat Karena saya bisa Monitor sih Jadi Anda Nggak usah teriak-teriak Kalau Anda mau nanya Tulis aja di chatting Kalau mau nanya Nah ini sekarang Orange Penampilannya kayak gini Belajar orange Setelah python Kebalik harusnya Harusnya belajar python dulu Baru orange Eh belajar orange dulu Baru python Kebalik Jangan Jangan belajar python dulu Dari orange Wah Salah Tapi nggak apa-apa sih Oke Kalau Anda nginstall Orange Apa adanya Biasanya cuma sampai Unsupervised ini Jadi yang ada Cuma data Visualize Model Evaluasi Unsupervised Yang lainnya Nggak ada Textable Text mining Image analysis Segala macam Ada network Segala macam Nggak ada Kenapa ini Jadi ngeheng Komputer gue Nggak bisa gue klik Eh Oh Ini orange Nah supaya ini bisa jalan Supaya bisa ditambahin Ini kalau mau nambahin Image analysis Textable Text mining Segala macam Masuk ke option add-ons Jadi option add-ons Disini kita bisa nambahin Apa Fitur-fiturnya dia ya Bisa tambahin Event analysis Text Textable Segala macam Kalau text textable Buat analisa text ya Yang tadi yang saya pakai Text analysis sih Terus Ada time series Itu buat Nganalisa Suku bunga Dan sebagainya Bisa 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 Dilihat lah disini Kalau image analysis Buat nganalisa gambar Gitu ya Kurang besar pak Screennya Matang deh gue Ya ini Ini kecil nih Nggak bisa digedein Soalnya yang ini Kalau yang ini Bisa digedein Ntar Oke Sudah gue yang ya Oke Sekarang kita akan coba Kemampuan orange Yang sederhana aja Saya akan mengambil Main data Oh sorry Tadi Tadi lupa gue kasih lihat Tadi kan ada kotak Waktu booting pertama kali Orange tadi ada kotak Kotak di depannya Itu ada example sih sebenarnya Jadi di example itu Kalau kita klik Nanti keluar ini ya Keluar contoh-contoh program Bisa kita pakai langsung Tapi sebenarnya nggak susah sih Saya akan kasih contoh langsung ya Kalau kita mainan Kita pengen ngoprek-ngoprek Segala macam Kita butuh data Buat dimainin Nah kebetulan Dia sudah punya data set sih Sebenarnya yang udah disiapin Sama orange-nya Buat kita main Jadi kalau kita klik data Kita bisa ngambil data Dari file Datanya file Excel Biasanya ya Cuman harus dikasih tag Di file Excel Nggak harus dikasih tag Ntar Tagnya kira-kira Kayak ginilah Ntar Ada di e-learning saya Jadi nggak mesti expert belajar Python Untuk jadi data Nggak lah Untuk data science Seorang data science Programming nggak penting sih sebenarnya Kalau mau jujur sih Yang penting adalah Sense buat ngeliat datanya Jadi kalau dia ngeliat data Oh ini data apa Kita mana yang bisa jadi fitur Mana yang bisa jadi Klasifikasi Yang akan diklasifikasinya itu apa Harus bisa ngeliat yang itunya sih Gitu ya Jadi nggak penting programming sih Nggak penting Asli nggak penting Oke Saya masuk ke Enakan dari e-learning sih sebenarnya Sampai sini saya bingung Orange Oke Saya masuk orange ya Oh ada deh Ada 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 Oke Nah Kalau anda pengen bikin sendiri Maka Excel Input filenya Saranya masuk ke Sini kayaknya Lupa sih Ini Data format ya Oh ini kayaknya Eh salah Eh bener Ye Oke coba lihat Oh iya bener data Jadi kalau kita pakai Excel Ini ada Saya kasih catatan-catatan disini Ada kode-kode C kecil M kecil I kecil W kecil Ada C besar D besar T besar S besar Jadi yang besar-besar adalah Tipe datanya Dia continuous Discreet time atau string Yang ini adalah Jenisnya Apakah itu class Buat klasifikasi Atau bukan Jadi yang penting Sebenarnya cuma ini doang sih Sama yang ini Jadi kita Bisa klasifikasi Bisa continue Segala macam Bentuknya gini Cara nulisnya Cara nulisnya dikira-kira Gini Jadi yang ini mah Biasa Yang atas ini kan Function Jane Spo Early Apa segala macam Biasa Itu kayak nama Kolom ya Tapi di depannya dikasih kode Nih MD Pager MS Pager Nah itu Kolom-kolom itu Nentuin Ini fitur Ini buat Klasifikasi Ini informasi Aja Itu informasi Aja Jadi nanti input data Seperti ini Di file Excel Biasa Ini dari ini Pak ada contoh Laporan data saya Terkatik infrastruktur Google Workspace Masih Pelatihan besar Ke SDM Udah langsung Ih Ini gue Masih Terangin format Belum ke Konten ya Ini masih format Seperti ini ya Udah beres ya Formatnya Belum pada loncat semua Pengennya Nanti kalau saya loncat Balik lagi pertanyaannya Nanti format seperti apa Pak Ah capek deh Jadi tolong Perhatiin dulu nih Format seperti ini Jangan-jangan lari-lari ya Yeh Ya Putus ya Sekarang saya akan kasih lihat Cara memakainya aja Biar cepat aja Nah Untuk Dataset Dia udah Sediain Jadi tadi kalau file Bisa diambil Maka file ini Cuma Dataset Kita bisa Dia udah menyediakan Beberapa dataset Sebenernya Oke Jadi ada Evaluasi Mobil Ada Kanker payudara Ini yang bikin Orange adalah yang bikin Orang kedokteran Jadi Banyaknya sih Urusan kedokteran ya Ada Gak tahu apa Ada Bone marrow Teng Ada Bank Ada Breast cancer lagi Segala macam Oke Tapi ini ada Cyber security Breast Nanti dari situ Kita bisa melakukan Analisa Oke Sekarang kita cari Yang sederhana aja Paling gampang Adalah Ini misalnya Mengevaluasi Bagaimana cara Orang Beli mobil Oke Ini kayaknya Banyak yang putus ya Bagaimana caranya Banyak orang beli mobil ya Oke Saya car evaluasi Evaluation Oke Sekarang kita lihat datanya Seperti apa sih Datanya cuman kayak gini doang nih Sebenernya Ini ada Car Dibeli atau Unacknowledged Berarti tidak jadi dibeli Jadi datanya Perhatikan datanya bisa berbentuk Tulisan berbentuk angka ya Tapi ini angka Bukan angka statistik ya Ini Buying very high Harga sangat Tinggi Maintenance Very high Sangat mahal Maintenance nya Tapi kalau kita lihat ke bawah Nanti ada Pilihannya macam-macam deh Ada yang high High Ada low Apa segala macam Gitu ya Nah sekarang Jadi ada Harga Maintenance Jumlah pintu Jumlah orang Lagbut tuh Luggage Luggage tuh Bagasi Terus keamanan Low medium high Low medium high Segala macam Oke Jadi kita Datanya seperti ini Jadi kalau Harga mahal Maintenance mahal Pintu dua Person dua Bagasinya kecil Safety nya low Kagak ada yang beli Itu mobil kayak gitu Beres ya Jadi udah kebayang Jadi datanya Tolong perhatikan baik-baik Datanya Berupa kata-kata Bukan angka loh Hati-hati Walaupun dia file excel Tapi berupa kata-kata String Text Oke Nah sekarang kita Pengen tau Sebetulnya orang Ini masalahnya Orang bule ya Orang bule kalau beli mobil Cara memutusinya Seperti apa sih Apakah berdasarkan Harga Apakah berdasarkan Maintenance Apakah jumlah pintu Mana yang Prioritas pertamanya Jumlah orang Bagasi Atau safety Kalau bangsa Indonesia Jelas banget nih Kalau beli apa-apa Yang dilihat adalah Harga duluan Gitu ya Apakah bule juga Kayak gitu Nah sekarang kita lihat Oke Ini karena Waktunya sempit Saya langsung Loncat aja ya Modelnya Ada banyak model Disini ada Tree Ada random forest Ada SVM Ada link integration Logis terkaitnya Naive bias Ada boost Neural network Nah ini tadi Neural network ada Juga disini Kita bisa ngatur Neuralnya ada berapa Kita lihat lah Sorry Kepencet kebanyakan Neural network Bisa diatur sih Mau ada Ada berapa layer Ada berapa neuron Ada berapa Hidden network Parah banget Ini tinggal ditambahin aja ya Terus dia pakai Aktivasinya apa Relu Atau Identity Atau logistik Atau tangan Apa segala macem Miris ya Jadi enak sih Cuma neural network Saya gak terlalu favorit ternyata Setelah berapa kali Pakai Frustrasi Karena kalah Sama yang Yang lebih sederhana Sih sebenarnya Kita akan coba Pakai tree disini Biar cepet aja Saya langsung Pakai tree aja Tentuin Sebenarnya harusnya Dievaluasi ya Algoritman mana-mana Yang lebih Cara ngevaluasi Gini aja nih Evaluate Prediction Jadi kita bisa ngevaluasi Ini kita Misalnya ada dua ini Sama ini lah Logistik Karena ini urusan Klasifikasi kali ya Kita tes Kesiniin Sambungin Datanya kita masukin Juga kesini Kita cek Oke Ini ada komplain nih Apa nih komplainnya Table Proble Pokoknya agak susah dia katanya Coba Saya buang yang inilah Masih juga Oh Sorry Sorry Cross validation Salah Nah Keluar kan Berarti ini tadi Saya bisa masukin Ini lagi ngevaluasi Intinya sebenarnya Ini doang Kita ngeliat presisi Mana yang paling presisi Kelihatan yang paling presisi Disini adalah Tree Random forest lebih jelek Logistik regression jelek banget Oke Jadi kita pakai tree Makanya tadi langsung Saya pilih tree ya Ini saya buang sekarang Remove Ini buang Remove Kita remove juga Oke Eh sorry Kita remove Oke Jadi saya langsung nentuin tree Karena tadi kita evaluasi Pakai Apa sih nomanya Recording in progress Recording stopped Kita Apa Evaluasi pakai Tes tadi Tree paling bagus Sekarang kita masukin ke tree Sekarang kita lihat Visualisasi Disini ada visualisasi Disini ada tree viewer Oke Jadi programnya cuma gini aja Cuma 3 titik doang sih sebenarnya Ini udah gak penting Kita buang aja Sorry Kita remove Jadi programnya cuma gini doang Oke Data Bikin model Kita Tampilkan View Ini hasilnya kayak gini doang sih Ini saya Levelnya saya turunin dulu ya Nah ternyata Orang bule beda sama manusia Indonesia Kalau Indonesia kan dilihat harga Kalau orang bule yang dilihat adalah Jumlah orang Dan Kalau orangnya 2 Hampir gak dibeli Yang banyak dibeli adalah Kalau jumlahnya orang 4 atau lebih Kayak orang Indonesia juga Terupanya Karena bule juga anaknya banyak juga Ternyata Nah Kalau kita naikin lagi Kita bisa lihat lagi Kita bisa lihat lagi Ternyata yang kedua yang akan dilihat Adalah bukan harga lagi Dia ngeliatnya keamanan Kalau high medium dia beli Kalau low gak dibeli Kalau naikin lagi Kita bisa lihat lagi Baru disini harga Jadi harga tuh Ketiga yang dilihat Jadi yang pertama adalah orang Keamanan Baru harga Baru terakhir maintenance yang dilihat Oke Kalau jumlah orang Mendingan beli bus Bener Cuman harus SIMnya Harus SIM B berapa ya B berapa itu ya Oke Ini beres ya Kita bisa Jadi ini langsung kelihatan Padahal datanya gak kayak gini kan Datanya Kalau kita bisa lihat Datanya tadi gak seperti ini Oke Sekarang kita lihat lagi Proses pengambilan putusan yang lain Ini saya ganti Sekarang datanya Saya ganti Sama Breast Cancer Breast Cancer yang ini tuh yang ini ya Lupa saya Coba saya ambil yang ini dulu ya Gue gak tau lupa Coba kita lihat breast cancer yang ini Kita lihat datanya dulu ya Breast Cancernya seperti apa Soalnya ada data yang rumit banget sih Wah ini rumit Jangan Sorry Maaf Jangan yang inilah Stress Datanya yang ini aja lebih gampang Breast Cancernya lebih manusiawi disini Oke Datanya kira-kira kayak gini Jadi ada umur Ada menopos atau enggak Besarnya tumor Invenote ketau apa Yang saya tau cuma degree of malik Itu tingkat keganasan Terus Breastnya kiri atau kanan Terus Ini kuadran dari breastnya tadi Apakah left low Right up Left Left up Dan sebagainya Ini kuadrannya ya Pernah diradiasi atau enggak Jadi datanya seperti ini Oke Nah kita lihat Dari datanya seperti ini Yang paling penting sebenarnya yang mana Apakah yang menentukan Seorang wanita Kena breast cancer Apakah umur Menopos Atau besarnya tumor Atau Breast kiri kanan Atau yang mana ya Nah kita lihat disini Masukin lagi tri Hasilnya kira-kira kayak gini Kita Level 2 Jadi yang pertama adalah Tingkat keganasan Oke Baru udah gitu Tumor size Jadi 80% ke tumor size Nah ini kita lihat lagi sih Bisa dilihat Ini saya gak bisa ngomong terlalu banyak Karena saya bukan dokter ya Jadi kira-kira kayak gini dah Oke Jadi Yang paling seru adalah Bagaimana Kita lihat lagi Ini udah beres ya Nah sekarang kita ganti datanya lagi Ini ada Titanic Seru nih Titanic Titanic seru banget Datanya Titanic datanya seperti ini Cuman Kalau kita tahu cerita Titanic ya Titanic kan itu kapal pesiar Inggris ya Sebelum Perang Dunia II Kapal pesiar Inggris yang nabrak Apa sih Gunung es ya Ya bisa lihat filmnya lah Titanic Kalau pernah lihat filmnya Titanic Ada si siapa Artisnya lupa gue Pokoknya orang cakep itu ya Lupa namanya Yang banyak digandungi oleh kaum wanita itulah Nah itu Ah itu Leonardo DiCaprio Itu dia Terima kasih banyak Nah itu Itu filmnya persis kayak gitu Dan disitu ada yang hidup Survive Ada yang mati kan Jadi datanya cuman kayak gini ya Dan nama Segala macem Yang sifatnya pribadi Udah dibuangin semua Jadi tinggal data seperti ini Jadi dia hidup atau mati Kelasnya kelas berapa Kelas 1, 2, 3 Atau kru Terus umurnya Apakah dia orang dewasa Atau anak-anak Terus dia laki atau perempuan Jadi datanya cuman seperti ini Pertanyaannya Pertanyaan sederhana aja Kalau anda jadi malaikat maut Waktu mau ngambil nyawa Kalau yang Yang yes berarti hidup ya Kalau yang nyambil nyawa Berarti mati dia Nah waktu anda Ada satu kapal pesiar gede Yang penumpangnya ada 2 ribu lebih itu Dan kapalnya tenggelam Nah si malaikat maut ini kan harus Ngambil keputusan Mana yang nyawanya dicabut duluan ya Walaupun itu takdir ya Ditentuan dari atas sih sebenarnya Tapi kalau kita lagi rada bercandanya kan kayak gitu ya Ini kita mau ngambil nyawa nih Ditentukan berdasarkan apa sih Apakah kelasnya Kelas 1, 2, 3 Kelas 1, 3 itu ekonomi Atau dia kru Atau umurnya dia dewasa atau anak Atau laki perempuan Gitu ya Nah ini udah langsung dijawab Pak Yardubis masa hidup Jadi berarti yang tua mati duluan Kira-kira gitu ya Berdasarkan yang nyemplung ke laut Ya iya iya Yang mati rata-rata emang nyemplung ke laut sih Yang ada di perahu sekoci itu hidup Kalau kita lihat filmnya Titanic Yang hidup rata-rata karena dia ada di sekoci Yang jadi masalah adalah Jumlah sekoci-nya terbatas Nah itu jadi masalah Jumlah sekoci-nya tidak sesuai dengan jumlah penumpang Nah itu jadi masalah Akibatnya terjadi rebutan sekoci kan Nah itu yang serunya Beres ya Kru di lantai bawah Kru di lantai bawah Salah Kalau lihat filmnya Titanic Yang di lantai bawah bukan kru loh Yang di lantai bawah adalah penumpang kelas 3 Makanya waktu itu kalau lihat filmnya Di kunci Digembok tuh Pintunya digembok Akhirnya orang lantai bawah mati semua sih Banyak yang mati sih akhirnya Nah kondisi data seperti ini Dan ini tolong perhatikan baik-baik Datanya adalah bukan angka loh ini Datanya berbentuk tulisan Sekarang ini seru nih Mainan AI itu serunya gitu Kita nganalisa tulisan Bukan nganalisa angka Padahal dia mainin statistik Nah ini udah masuk Datasetnya masukin ke 3 Sekarang kita lihat hasilnya ya Ini Target kelasnya yang hidup ya Ini yes dulu ya Nah ternyata yang menentukan dia Akan mati atau hidup adalah Seksnya Jadi kalau wanita 73% akan hidup Kalau laki-laki Anda mati 21% yang hidup Jadi 80%-an mati tuh laki-laki Jadi kalau Jadi Dalam bahasa sederhananya gini ya Kalau Anda naik kapal Dan kapalnya mau tenggelam Jangan pernah pakai baju laki-laki Pakainya rok aja Biar hidup Kira-kira gitu Beres ya Terus sekarang kita lihat lagi Level 2 nya Ini ada 2 nya beda Yang kalau perempuan status Kalau laki-laki umur Jadi beda loh Perempuan sama laki beda yang nentuin Parameter keduanya bukan Gak sama Kalau perempuan statusnya Status artinya penumpang kelas berapa ya 1, 2, 3 Atau ekonomi Kalau laki-laki yang dilihat umur Jadi kemungkinan sih Kalau Anda udah tua Bakal mati sih Jadi laki-laki Ini kita lihat Ini Tuh Child akan hidup nih Childnya akan hidup 45% dari Anak-anak hidup Sementara Kalau Anda laki-laki Hanya 20% Yang akan hidup Baru sederhana gitu Dilihat status Nah kalau perempuan Perempuan beda Kalau Anda penumpang kelas 3 Ekonomi perempuan Kemungkinan besar mati Tapi kalau Anda laki-laki Eh perempuan Lagi Kalau perempuan Tapi kelas 1 Atau kelas 2 Atau kru Kemungkinan besar hidup Gitu Kita naikin lagi levelnya Nah ini Sorry Wah seru nih udah Disini bisa kita lihat Yang pasti Anak kelas 1 Kelas 2 Hidup semua sih Jadi saya Oke Saya punya waktu 2 menit lagi Stres gue Saya akan kasih lihat Kemampuan dia yang lebih dasyat lagi Ini saya tutup aja Saya buang Buang Remove all Oke Saya masuk ke Analisa Analisa gambar ya Jadi dia punya kemampuan Buat analisa gambar Saya masuk import image Jadi disini ada 20 gambar Domestic animal Binatang peliharaan 20 biji Gambarnya seperti apa Kita masuk image viewer Kita lihat aja Ini makhluknya seperti Ada Ada sapi Ada ayam Segala macem Pertanyaannya Bisa gak dia melakukan klasifikasi Dan gambar biasanya Urusan klasifikasi Contoh yang paling jelas adalah Kalau Kita masuk ke parkiran Ada Apa sih Yang kamera Buat Ngelihat ke nomor Nomor mobil Atau motor Nah kamera itu bisa tahu Ini angka 1 Ini angka 2 Itu klasifikasi Oke Jadi ini sama juga Pertanyaannya Apakah Sapi Satu keluarga dengan ayam Gitu kan Ayam ini keluarganya sama siapa Gitu ya Beres ya Nah disini mainnya Neural networking Disini Maka image embedding Image embedding yang dipakai adalah Google Inception V3 Versi 3 Disini kita lihat aja Google Inception V3 Seperti apa Google Inception V3 Google Inception V3 Adalah Neural network Dia berlapis-lapis Neuralnya Oke Jadi lapisannya banyak banget Hidden networknya gila Banyak banget Dan kita pengen Meluarin fitur Misalnya Ini sapi Kakinya 4 Ayam Ada sayapnya Ada bulunya Dan sebagainya Dari fitur itu Nanti kita melakukan klasifikasi Oke Oke Sorry Salah Kita kirimin nih Gambarnya ke Google Inception V3 Cuman gini aja Cara buat ngirim Dia kirim dan dibalikin lagi Sekarang Kita lihat hasilnya Kita pakai unsupervised learning Kita hitung jarak antar fiturnya Gini aja Dia hitung jarak antar fitur Dan kita melakukan Clustering Klasifikasi Coba kita lihat hasilnya Visualisasi Eh sorry Salah 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 Sini Udah mulai gak bisa mikir Gue Oke Kita lihat nih hasilnya Oke It's sorry Oh kan salah Remove Image viewer Oke Mana tadi Oke Ini kelihatan Saya gedein dikit Yaudah gini lah Ini kelihatan ada Duckling sama Cik Saya klik aja Ini kelihatan satu keluarga Ini Satu keluarga Ini Kelihatan satu keluarga Ini Masih dekat Ini Masih kaki empat semuanya Yang ini Ini Burung-burungan Ini satu keluarga Ini kita lihat Satu keluarga Dia bisa tahu Satu keluarga Mana yang dekat Sama siapa Gitu bisa kelihatan Gue Oke Beres ya Aduh Ini udah channel Satu Minta maaf tadi Saya juga gak tahu Kenapa bisa putus Mudah-mudahan Sampai sini Bisa bermanfaat Tapi kalau ada apa-apa Silahkan Kirim email OnoIndonet.id Saya tulis Atau Twitter OnoWipurbo Oke Jadi kalau ada apa-apa Silahkan nanya ke situ Dan mudah-mudahan Anda sukses dengan Training di Bisa AI-nya Supaya Anda bisa Jadi data science Yang baik lah Oke Demikian Mudah-mudahan bisa Berwahat Bila hitam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya langsung Leave lagi Karena saya langsung Pindah ya Seru